Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya masih kesulitan dalam membaca pergerakan. Oke, saya berikan catatan ringan dulu ya. Biasanya selalu kebingungan ya. Bingung di dalam menganalisa. Bingung di dalam menentukan entry. Bingung di dalam menentukan exit-nya. Ini yang paling penting, yang mendasari kita. Kemudian tentu bingung ketika salah. Bingung dengan analisa, ini pertama. Kita bahas dulu. Analisa ini jangan kita jadikan sebagai satu-satunya bagian yang bisa menjadikan kita konsisten dalam profit. Tidak begitu. Karena analisa ini sifatnya hanya membantu mempermudah kita menentukan probabilitasnya. Dan itu bisa terjadi pembalikan ya. Bisa terjadi sebaliknya yang kita lakukan. Tetapi juga penting. Kenapa kita penting analisa? Karena diingat pasar ini selalu menciptakan pola-pola yang berulang. Pasar ini selalu meninggalkan jejak-jejak masa lalunya. Sehingga setidaknya untuk ke depan sebagai dasarnya. Apapun itu, jualan apapun selalu meninggalkan jejaknya seperti apa. Kita dagang, minggu yang lalu kita ramai. Minimal dalam benak kita yang terdekat dalam minggu lalu. Maka dasar kita adalah minggu lalu. Minggu yang lalu ramai sekali. Saya harus menambah dagangan saya. Apakah nanti ketika kita nambah dagangan kita akan habis? Tidak menjamin. Tetapi setidaknya jejak masa lalunya yang terdekat minggu lalu sudah kita dapatkan. Sebagai acuan awal. Minimal untuk membantu, mengarahkan cara berpikir kita. Sehingga memudahkan kita menentukan kemungkinan terbesarnya. Nah analisa ini tidak usah terlalu banyak kita melebar kemana-mana. Kalau kita betul-betul bisa memahami, bisa fokus dengan membaca candlestick saja. Maka kita akan menentukan, bisa menentukan di mana titik yang lebih tepat kita jadikan sebagai titik entry. Maka yang paling penting dalam analisa, fahami candlestick. Fahami candlestick. Seperti apa kita memahami candlesticknya? Cukup kita lihat, satu ada bodi, ada sumbu. Ada bodi, ada sumbu. Bodi ini berarti momentum, tekanan. Sumbu ini berarti penolakan. Bodi itu momentum berarti masih berpeluang ya, disitu transaksi besar, artinya trennya lagi muncul disitu. Kemudian sumbu ini penolakan, artinya akan mulai berlawanan. Namanya menolak itu berarti dia tidak mau. Ketika dia berada di bawah sumbunya, bodinya kecil di bawah, sumbunya di atas, maka ini tekanan ke bawah. Selalu kita tanamkan, oh ini ada pergerakan yang nanti bisa mengarah ke bawah. Bodi yang tebal, ini bisa mengarah pada kelanjutan, market yang akan berlanjut lagi. Kemudian bagaimana cara kita membaca ya, bagaimana cara kita membaca supaya kita lebih gampang. Supaya kita lebih mudah untuk mengenali ya, atau mengidentifikasinya. Maka perhatikan ketika kita membaca candle, perhatikan disana pertarungannya ya, atau pertarungan dua candle itu. Yang terakhir tentunya, yang terakhir kemudian dampaknya, lihat pengaruhnya. Kenapa tidak candle-candle yang jauh yang kita ambil? Ya nanti ada waktunya, yang paling penting di candle terakhir dan dampaknya seperti apa. Contoh yang terdekat, yang terdekat sekarang. Kalau kita amati candle yang terakhir disini, warna merah. Candle sebelumnya warna merah. Perhatikan candle terakhir warna merah, kemudian dampaknya seperti apa pengaruhnya. Maka untuk melihat dampak pengaruhnya, kita kupas lebih detail ya, candle yang terakhir. Yang kita amati, satu lihat bodinya. Yang kedua sumbunya. Bodinya kita lihat, kecil apa besar? Bandingkan dengan candle sebelumnya, oh lebih kecil. Artinya ada penurunan kekuatan seller. Yang kedua ada penolakan. Ada sumbu di bawah, ada sumbu di atas. Sumbu di atas dan di bawah kita bandingkan, mana lebih panjang? Oh lebih panjang di atas, artinya masih ada tekanan seller. Satu, masih ada tekanan seller, tetapi kekuatannya sudah mulai berkurang. Kemudian selanjutnya, kalau ini belum terbentuk ya, ini misalkan masih jalan begini. Oke, ini baru running. Maka sebelum naik, ini turun dulu. Ini turun dulu. Dia berwarna merah. Tidak heran, karena di sisi kiri ada penolakan seller disini. Dan kalau kita lihat, perbandingan dengan yang di bawah, panjang di atas. Artinya tekanan di bawah, ke bawah, masih kuat. Kemudian sumbunya makin berkurang. Jadi masih ada kekuatan sisa-sisa sellernya, tetapi buyer sudah menekan hingga di ujung atas. Ini buyer, dia sudah bergerak sampai di 1863. Maka ketika dia bergerak turun, ini merah-merah-merah, dan ternyata terhenti. Jadi ingat, nanti ke depan kita bisa uji, bisa kita buktikan. Kita kalau nanti belajar dengan historis saja, nanti sulit membuktikan. Kalau ini kan nanti bisa dibuktikan di jam-jam selanjutnya. Berikutnya di bawah ini, dia turun mendekati levelnya. Karena ini menjadi level, sumbu yang terakhir, dia bergerak mencoba turun, tetapi terhenti di situ. Candle yang terakhir, dia turun, mencoba mendekati levelnya, dan tentu setelah mendekati berusaha breakout. Tetapi ini tidak mampu. Dia masih berada di atas, atau berada di garis horizontal level sebelumnya. Setelah itu ditolak. Ditolak, 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 sampai hijau yang dominan. Kemudian kita perhatikan waktunya. Kalau kita menggunakan day trading, kita menggunakan time frame H1. Lihat waktunya. Ini sudah 49 menit, kurang 10 menit sisanya. 11 menit dari sekarang untuk ganti candle. Ketika di awal sudah turun, tapi tidak mampu, dan ditolak ke atas, dan ini menit-menit terakhir juga. Segera berganti candle. Maka kemungkinan terbesar naik akan jauh lebih besar daripada turunnya. Karena yang tadi awal sudah turun, tidak mampu, dan ditolak ke atas. Seandainya nanti terbentuk volume yang tebal, mendekati atau sejajat dengan sumbunya ini, maka kita bisa membaca dengan probabilitas yang tinggi. Ini akan lanjut naik lagi. Tentu kita bisa manfaatkan potensi untuk buy. Yang pertama, kita tidak melawan arus yang kuat. Apa arus yang kuat? Arus yang kuat itu adalah trend naik. Ini arus yang kuat. Yang kedua, kita mendapatkan harga lebih murah. Bukan harga di puncak, karena harga di puncak itu berpeluang nanti memantul turun. Sehingga harganya terlalu tinggi, kita menjualnya juga sulit. Tapi ketika harga sudah mulai turun, ada koreksi. Ini ada koreksi. Maka ini adalah peluang yang tepat untuk entry buy. Targetnya nanti mendekati levelnya di sini. Atau kalau misalkan terlalu jauh, kita targetkan di sini dulu. Oke, ini pentingnya membaca candlestick. Jadi ada unsurnya, body dan sumbunya kita perhatikan. Kemudian pertarungan dua candle kita perhatikan, termasuk dampak atau pengaruhnya. Kalaupun dua candle terakhir ternyata tidak berlawanan warna. Ternyata satu warna. Maka kita lihat nanti, yang terakhir itu karakternya seperti apa. Informasi apa yang kita dapatkan. Karena bisa jadi, selanjutnya nanti akan masih akan lanjut. Ini kalau kita membaca candlestick. Kemudian tidak cukup, kita hanya membaca candlestick. Sekali lagi, pertarungan dua candle, besar dan kecil, sumbu dan body, tidak cukup untuk membaca pergerakan. Maka selanjutnya, kita baca dengan melihat kondisi levelnya. Kalau di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Kita lihat yang terdekat, tidak usah terlalu jauh, support resisten yang terdekat. Nanti akan ketemu di situ, wilayah penolakannya. Sehingga tidak bisa kita gunakan langsung jauh begini ya, misalnya. Saya langsung menggunakan area supportnya atau resistennya dulu di sini. Kemudian supportnya saya gunakan yang di sini, misalkan. Ya, tidak bisa begini. Nanti tidak kebahagiaan apa-apa kita. Begitu kebahagiaan terakhir, menyentuh di bawah, tapi buy. Selesai sudah. Kita hanya bermain dalam satu hari, sehingga betul-betul harus jeli melihat peluang, mengamati waktunya, dan tahu diri kapan kita nanti segera exit dari marketnya. Karena kalau sudah terlalu malam misalnya, kita entry, baru entry, kemudian tidak selesai. Jadi recovery-nya akan sulit ketika sudah terlalu malam ya. Karena di situ berpeluang datar. Maka yang terdekat kalau kita melihat, kalau kita hanya mengambil posisi puncak-puncak, tentu nanti terlalu lama dan terlalu jauh. Bisa jadi karena menyentuh sebentar kemudian turun lagi. Maka kita bisa gunakan yang terdekat, level yang terdekat di bawah misalnya. Di sini kita bisa tentukan levelnya. Dari mana kita bisa menentukan, ini dia ditolak, ini dia ditolak. Yang kedua kita bisa gunakan level yang di atasnya ini. Ada beberapa penolakan di sana. Cukup signifikan. Satu, kemudian dua. Sehingga ketika naik, nanti kita uji apakah dia mampu melewati levelnya ini atau tidak. Perhatikan ketika dia mendekati itu, bahkan lebih sedikit kemudian mulai turun, mulai turun, mulai turun. Maka uji di level terdekatnya di sini. Supportnya di sini. Kalau dia break, maka akan berpotensi lanjut lagi. Kenapa bisa kita gambarkan seperti itu? Ya, ini kita melihat yang update-nya. Meskipun secara umum ini koreksi turun, tetapi setidaknya yang terdekat dari running kita melihat. Di sini sudah ada hike-nya. Di sini ada hike-nya. Kemudian yang di bawah ini ada low-nya. Kemudian di sini ada low-nya. Kalau kita buat garisnya, ya bisa begini. Naik, turun, naik. Kemudian turun lagi. Nah, setelah sampai di sini, dia akan naik dulu. Naiknya ini, sekali lagi kita ukur secara bertahap. Pertama dengan level di sini. Yang kedua di sini, yang ketiga baru di sini. Kalau nanti ternyata dia naiknya kuat sekali. Bahkan menembus yang di atas, maka bisa dipastikan akan lanjut lebih kuat lagi naiknya.